Sejumlah pesawat tempur yang diduga milik Israel meledakkan gudang senjata yang terletak di pangkalan militer Hemeimim milik Rusia yang berada di dekat perairan Mediterania Suriah, pada Kamis pagi 3 Oktober 2024. Penyerangan ini terjadi hanya satu jam setelah pendaratan pesawat kargo Iran milik Qashem Airlines. Aksi penyerangan tersebut setidaknya telah berlangsung lebih dari satu jam, hingga berita diturunkan, terhitung lebih dari 50 penembakan berhasil dilakukan oleh pasukan pertahanan udara Suriah di atas wilayah udara kota Jableh dan Latakia, dan berhasil menembak sejumlah besar target musuh yang dapat terlihat kasat mata. Media Sam FM di Latakia melaporkan bahwa tim pertahanan udara Rusia juga turut mendukung Suriah dalam mencegat proyektil serangan, sedangkan tim pemadam kebakaran segera menuju salah satu lokasi pusat ledakan. Terima kasih telah menonton!